Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ketemu lagi dengan saya Edy Dalam acara Istana Sehat Kali ini saya berada di Klinik Widya Bakti Inti Sekarang ini Maksud saya kali ini Saya akan coba membawakan materi mengenai Osteoporosis Penyakit Osteoporosis Dan masih dengan Dr. Wicaksono Untuk itu kita coba jemput dulu nih Dr. Wicaksono kita berbincang-bincang Apa sih itu yang disebut dengan Osteoporosis Mari sahabat kita lihat dulu dengan Dr. Wicaksono Halo sahabat Saya sudah menemukan Dr. Wicaksono nih ya Sebagai narasumber dari Istana Sehat ini Jadi saya mendapatkan informasi bahwa di Indonesia Untuk wanita umur 50-60 tahun Itu 23% mengidap Osteoporosis Dan untuk usia yang 60-70 itu sekitar 53% Jadi kebanyakan para saudara Pasar para sahabat Ini wanita yang mengidap penyakit Osteoporosis Nah supaya kita lebih jelas lagi nih Kita coba tanya nih ya sama pakarnya Dr. Wicaksono Nah dok Iya sama siang Apa nih Apa ya sebetulnya yang disebut dengan penyakit Osteoporosis ini dok Oh iya Terima kasih pak Edi Jadi para sahabat yang di sana sehat Khususnya oleh Serhat Distribusi ini Mungkin boleh saya sampaikan beberapa hal Terima kasih Pertanyaan dari pak Edi tadi Tentang pengertian Osteoporosis ya Jadi istilah ini semakin populer pak Dipataukan Oh iya betul Apalagi orang sudah lansia gitu ya Tiba-tiba pokok dan terusnya Tiba-tiba di tiap Osteoporosis Jadi ada pengertiannya pak Jadi disini adalah Kondisi ya Dimana Kualitas kepada tulang Seseorang menurun pak Iya Jadi disini Kondisinya adalah tulang itu menjadi kropos Dan rencan untuk retak pak Nah Jadi jangankan dengan yang keras Dengan terjatuh ringan pun Dia bisa terjadi keretakan Seperti itu Nah disini memang Hukumnya dialami oleh wanita yang Sudah menopaus ya pak Tapi bisa juga Pada pria Bisa pak Pada wanita yang lebih muda Bahkan pada anak-anak Tapi kalau untuk dia Mungkin prosentasinya Lebih kecil ya Dan kemudian Ini biasanya Terjadi karena Kekurangan kalsium Nah di Indonesia pak ya Iya betul Ini ada sejarah di Inggris Waktu itu Banyak anak-anak yang kurang Sinan patah hari pak Terus beli terakitis Tulangnya bengkok pak Nah itu Jadi dia itu Kurang sinan patah hari Kemudian kurang Kena vitamin D ya Alamnya dia tidak bisa membantu Menyerap kalsium Jadi mudah sekali terkena Penyakit pulang Nah kalau seandainya Untuk anak-anak nih ya Mungkin anak-anak juga bisa Terjak Osteoporosis ya Bisa bisa Nah khususnya Menunggu orang tua itu Harus apa tuh Puan Cedahani Seperti apa ya Baik-baik ya Jadi sekarang saya akan Jelaskan dulu Kejalannya ya Supaya nanti Para sampah kita ini Bisa jelas ya Jadi biasanya Kejalannya pak Begini Tapi ini baru Gerakan ringan saja Atau jatuh ringan Itu sudah terjadi Kertakan tulang Jadi misalnya Terbentur Terbentur pada meja Atau porsi Seperti itu Dan bisa juga Yang sudah cekat Pada lansia Lansia itu Tiba-tiba jalannya Pokok Tapi itu sakit Sakit pak Sakit dan jadi Seperti itu ya Nah kemudian Ini Porsi porsisi ini Biasa terjadi pada Diarah Sesuai tulang belakang Bisa dipangkal parahnya Dan bisa juga Dipergelangan tangan Seperti itu Nah kemudian Jangan akan Terbentur pada yang parah pak Itu bersing Bantu saja Itu tulang rusuh Dan tulang belakang Bisa retak Oh bisa Sahabat Kelihatannya ini Sangat menarik sekali ya Mengenai Prosis Karena kita juga Akan mengalami Hal yang sama Meskipun Dalam Prosentasi untuk Pria ini Sangat sedikit Nah tetapi Kita harus bisa Berjaga-jaga nih ya Nah dok Kira-kira penyebabnya Apa itu ya Betul pak Jadi kita Wah pengertian ya Kemudian Orang Tanya apa itu Ya Kadang orang Tanya seperti itu Nah gini Jadi Prosentasi Pada umumnya Adalah karena Kepadatan tulang Yang menurut pak Seperti itu ya Nah ini Terdiri karena Pertama Jadi kalau Ibu masuk Menopause Kita juga Semakin Di atas 50 Atau 60 Kata sudah Masuk lansia Itu risikonya Cukup besar Itu pak ini Nah bahkan Bisa juga Pada orang tertentu Lebih cepat pak Timbulnya ya Seperti itu Nah jadi Pada prinsipnya Semakin tua itu Ya tulang Semakin lemah Kropos Dan mudah retak pak Nah ini sekarang Lebih spesifik Pada wanita Jadi wanita ini Yang jelas Kalau sudah menopause pak Hormonnya Estrogen itu turun Dengan berhasis Tepat itu Nah ini dampaknya ke tulang Cepat sekali Menimbulkan Kropos Nah ini Nah bisa juga Wanita yang Sudah mensnya lama pak Tidak lama mens itu Karena kurang isi Atau dia Olahraga terlalu berat Karena duitnya Kenceng sekali Nah itu bisa Memang cepat itu Kemudian ada juga Wanita yang Menopausenya Di bawah umur 45 tahun Sudah menopause pak Tapi umur 45 sudah Menurun sekali Estrogennya itu Ya Tampak juga Pada kondisi Kalau kejadian pak Dia diangkat lahirnya Di sebelum umur 45 Dukang poriumnya Diangkat itu pak Nah itu ya Seperti ini Yang mempercepat Bagaimana pada pria Nah ini pak Pia ini Terutama yang suka Minuman keras Oh gitu ya Kepala lah Tuh bisa hati-hati ya Jadi begitu pak Kemudian Ya Kalau bisa Terjadi Kalau minum obat Orpidose Cohen pak Selama 3 bulan Terus Ya Dan juga Kalau kadar Kadar Terus Sekarang Yang buruk Keputanya itu Nah Nah itu Jadi Keputanya Terus Ada Keputanya juga Terang Keputanya Nah bagaimana pak Ini bisa dari Semua yang meningkat Ini Ya Keputanya itu adalah Misalnya Indeks Masa tubuh Yang dibawa Agar 13 Artinya Kurus 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 Biasanya itu Oh Betul ya Jadi kurus 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 Kalau makan Itu Mual Makan Mual Seperti itu Ya Tidak Merokok Ya Kemudian Memang Kadar Kalisiman Dimakan Kurang Jadi Termasuk Penyerapan Yususnya Kurang Baik Nah Inilah Ya Sebab Yang Menimbulkan Penyebab Timbulnya Osteoporosis Pada Merempuan Terima kasih Dok Ya Nanti kita lanjut Lagi nih ya Kebetulan Ada Pesan-pesan Berikut Yang mau Lewat Dok Ya Sampai 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 Sampai